selamat menikmati jampes tapiras atau kepek atau nama lain apa di tempat masing-masing oke sekarang mari kita lihat seperti apa kutubabi ini oke ini adalah kutubabi yang saya dapatkan pada ayam dan ini videonya ini ada pada telinga bagian kiri atau sisi daging dekat telinga pada bagian kiri oke seperti kita lihat ini pada bagian kiri yang hitam itu ini kita lihat lagi ini melekat pada daging yang dekat telinganya ini kalau tidak sering diperhatikan dia bisa semakin besar kutubabi ini jadi untuk ayam yang diumbar jangan lupa memperhatikan ayamnya atau binatang yang diumbar jangan lupa memperhatikan ayam-ayamnya atau binatang-binatangnya dari parasit ini ini dapat dilihat di atas kepala ini ini coba kita zoom oke ini kita dapat oke ini videonya dia sedang hidup hidup berjalan ini besar ini isinya darah jadi ayam yang banyak kutubabi pada badannya dia akan kurus karena darahnya selalu dihisap ini awalnya kecil jadi kutubabi ini seperti pacek atau acek dia menghisap awalnya kecil sangat kecil lebih kecil daripada semut daripada semut merah awalnya tapi setelah dia lama menghisap darah sehari dua hari tiga hari dia akan besar semakin besar semakin lama dia menghisap semakin besar kutub ini oke ini lihat dia berjalan di atas batu ini ini dia masih hidup jadi kalau diletuskan ini akan keluar darah warna hitam biasanya ini sudah diproses oleh tubuhnya yang darah merah berubah jadi warna hitam kutu ini sangat banyak ditemui pada sapi jawi kambing atau binatang yang main di tempat yang lembab jadi jendaklah peternak mengontrol ternakannya terhadap bahaya dari kutu ini selamat menikmati selamat menikmati